ya Mas Endo kita sepakat tadi di segmen sebelumnya bahwa untuk maju di Pilkadi itu hak semua orang lah siapa saja bisa tapi kan butuh tiket nah tiket ini sekarang PDIP seolah-olah punya salah satu tiket yang bisa menentukan nih nah pertanyaannya kerjasama politik sama siapa nih yang kemudian akan menjadi arah berikutnya untuk PDIP apakah dengan PKB, Nasdem atau PKS karena tadi secara ideologi katanya untuk PKS agak sulit PKB juga sekarang sedang digoyang kayaknya lagi ribet juga nih ini akan kemana arahnya PDIP dengan koalisinya ini akan kemana? ya kalau ingin agar demokrasinya hidup mencerminkan suara rakyat dan tidak ada intervensi kekuasaan itu kan artinya desainnya harus ada calon opsi lain untuk bisa muncul di Jakarta dan untuk bicara itu di Jakarta tidak bisa bebannya di kami sendirian maka harus ada kebesaran hati nih dari kawan-kawan dari partai-partai politik lain siapa yang punya keberanian atau berkenan untuk mencalonkan nama yang berbeda dari nama yang sudah ada saat ini oleh karena itu komunikasi politik terus kita lakukan bahkan dari partai kita sudah punya ada tujuh kader senior yang ditugaskan oleh ketua umum untuk terus menjalin komunikasi politik dalam membangun kerjasama itu sehingga di Jakarta terus kita optimis bahwa sebelum nanti batas pendaftaran ditutup di akhir Agustus kita akan punya mitra yang sangat strategis dan bisa mengubah beta politik Jakarta karena nama-nama calon pemimpin di Jakarta itu stoknya sangat melimpah Pak Anies satu nama, Pak Ahok nama yang lain tapi nama-nama yang lain juga ada banyak sekali yang bisa dimunculkan di Jakarta karena kita tahu sifat Jakarta sebagai utamanya adalah gravitasi politik di tingkat nasional dan etalase kepemimpinan jadi kita yakin bahwa sebenarnya masih ada waktu kok untuk membangun kerjasama politik baru itu Mbak Nhatih dan Mas David oke saya mau ke Mas Ipang Mas Ipang kalau dari PDIP masih cukup percaya diri bahwa sudah banyak langkah antisipasi yang akan dilakukan untuk melawan skenario kota kosong tapi apa yang harus menjadi perhatian dari PDIP sendiri? ya pertama yang jadi perhatian sama PDIP kan adalah proses bencana demokrasi tidak menginginkan artinya ini harus diberikan ruang kompetisi artinya semua harus bisa masuk gelanggang nah kemudian skenario kedua PDIP kalau misalnya nama-nama ini deadlock tentu dia akan menyebutkan nama yang segar yang baru Mbak berarti nama yang segar ya di luar Ahok, di luar Anies mungkin ya karena memang ini tidak akan bisa dipaksakan gitu karena dikunci kan, dikunci dalam konteks ruang geraknya tidak bisa maju nah persoalan Anies itu hari ini jangan-jangan itu bukan persoalan partai ini persoalan kekuasaan jadi apalagi Anies saya lihat ya ketika dilihat seolah-olah persoalan Anies ini kan dia juga merasa tidak butuh dengan partai partai yang butuh sama dia itu juga jadi problem tersendiri yang kedua adalah PKS seolah tersalahkan dalam konteks ini karena dianggap meninggalkan Anies PKS bisa menguji, PKS bisa menguji balik kalau ada partai yang bakal bisa mengusung Anies berarti PKS yang salah tapi kalau nggak ada juga misalnya nih Nasdem sama PKB nggak berhasil mendukung Anies berarti ini bukan soal partai atau kenderaan ini soal irisan kekuasaan yang artinya bisa saja dijegal atau bisa memang tidak ada berkontestasi di Jakarta tanpa Anies gitu karena memang PKS mengatakan kalau memang bisa berlayar Anies tanpa PKS berarti memang PKS yang selama ini salah nggak mengusung tapi kalau kemudian tanpa PKS pun tidak bisa berlayar berarti ini persoalan-persoalan lain problematik dan komplikatif dan susah dijelaskan supaya PKS tidak tertuduh meninggalkan Anies gitu karena semua misalnya ketua umum ada irisan agak sulit hari ini ruang geraknya bentar kasus hukum menyuruap lagi nah kemudian ada kartel kotak kosong hari ini muncul ini juga problematik tersendiri berarti tidak hanya di Jakarta indikasi itu terjadi ya? nah kalau itu ada potensi 34 daerah katanya akan ada kotak kosong ini besar sekali jadi ruang kontestasi kita dirusakkan padahal kan dalam konteks demokrasi kan ruang kontestasi itu harus diberikan ruang yang sama setara, equal, bukan perbedaan siapa yang bisa memberi jaminan bahwa ruang equal itu bisa terjadi gitu loh? ya itu yang kemudian partai politik yang komitmen yang konsisten yang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi itu artinya suara rakyat itu harus tetap diakomodir jangan kemudian hanya suara elit karena disebut kan memang artinya ada suara grace root kan ada suara elit kan nah sekarang yang disajikan ke publik ke menu meja makannya rakyat itu suara elit nah bagaimana kemudian partai politik yang konsisten dan teguh masih ada ketu umum yang teguh, yang konsisten yang maksudnya memegang prinsip-prinsip demokrasi itu kalaupun kalah di gelanggang itu tidak masalah yang penting masuk gelanggang nah sekarang kan persoalan ada kartel politik kosong baru-baru masuk gelanggang gitu ya masuk gelanggangnya susah nah persoalan Anis itu kan persoalan banyak sebenarnya itu yang terjadi hari ini saya melihat ya Anis itu terlalu percaya diri juga gitu itu makanya memang tidak mudah nah sekarang tinggal PDIP PDIP dengan siapa gitu itu kan problematik tersendiri kalau nanti sudah ada sinyal dengan PKB atau dengan NASDEM atau dengan PKS nanti ketemu me repot lagi kenapa sih? kenapa repot? repotnya ya artinya menyurah lagi persoalan-persoalan yang dihadapkan hari ini ya persoalan yang tidak bisa kita pungkiri gitu nah itu yang kemudian hari ini kan kita dengar Cak Imin udah mulai dipanggil kan nah ini kan problem tersendiri juga saya nggak tahu ini problemnya dengan NU-nya juga masalah nah tinggal NASDEM gitu kan NASDEM juga mengatakan kami kalau nggak PKS kami nggak maju gitu tapi kalau PKS yang usul kami ikut kan gitu itu belum pasti juga karena kata Soroni kan jelas ya nggak ada kepastian juga gitu itu Anis nah dengan siapa PDIP itu persoalannya karena setahu saya kalau dengan PKS tadi dianggap problem ideologinya terlalu jauh rentang spektrum ideologi nggak nyambung katanya nggak ya itu kan ego-ego dan itu PDIP nggak mau menurunkan itu berarti kan dengan siapa dengan PKB persoalannya hari ini dengan Cak Imin juga mulai muncul soliditas di internal diuji juga nah dengan NASDEM juga belum ada kepastian juga gitu dengan siapa Mas Eno tadi ada perhatian dari Mas Ipang bahwa sebenarnya ini bukan persoalan ada irisan dengan persoalan kekuasaan nih Mas Eno nih kalau memang komunikasinya sudah ada tapi apa memang sudah terlihat ada hambatan-hambatan itu antara PDIP komunikasi dengan PKB PDIP komunikasi dengan PKS ya kalau bicara tentang Jakarta ini kan memang penuh dengan nuansa kekuasaan bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa calon-calon yang ada di Jakarta ini ini tidak lepas dari konsensus ini juga sehingga tentu kita memerlukan tantangan tersendiri dalam bicara tentang memunculkan nama-nama yang berkualitas tapi saya sepakat tadi bahwa nama-nama di Jakarta yang kami godok itu bukan hanya ada nama Pak Anies dan Pak Ahok loh yang selama ini eleklasikonya selalu membahas dua nama itu tetapi kan ada banyak nama lain juga yang itu kami godok dan kami bicarakan dengan mitra-mitra kami termasuk nama-nama yang ada di internal PDI Perjuangan yang itu sudah diusulukan sejak lama jangan lupa nama seperti Pak Andika nama seperti Pak Aswar Anas, Burisma itu juga digodok salah satunya juga terkait dengan Jakarta sehingga ini masih memberikan opsi ruang yang kami yakin bahwa di waktu yang tepat nanti sebelum pendaftaran akan ada titik temu dari partai-partai politik yang hari ini kami sedang berkomunikasi jadi tidak tentu juga itu harus terkunci di satu, dua, tiga nama tetapi nama-nama yang bisa memunculkan suatu wow efek di last minute itu sangat mungkin juga masih ada kemungkinan untuk bisa dimunculkan di konteks Jakarta tetapi tentu yang poinnya adalah kita yakin bahwa ini harus jadi cerminan suara rakyat dan di dalam survei itu bisa menjadi gambaran awal tentang suara rakyat yang hari ini itu uniknya tidak tampak gitu ya di dalam pembahasan tentang Jakarta tapi kami punya komitmen untuk bisa melakukan itu menjadi antitesis dari pemilu yang punya intervensi kekuasaan berlebihan itu Mbak Mas oke dengan nama-nama yang tadi Mas Enno sebutkan ada Burisma ada Pak Andika artinya nama-nama ini sebenarnya sudah mulai disodorkan oleh PDIP ke sejumlah partai bukan persoalan disodorkan atau menyodorkan tetapi dari awal pun kami sudah menyampaikan kan secara di berbagai macam kesempatan bahwa nama-nama di list kami itu juga rosternya cukup banyak loh jadi bukan hanya bicara kesebelasan itu bukan tim utama saya substitutionnya itu juga ada banyak yang bisa kami munculkan sehingga kita yakin betul bahwa nama-nama itu masih berpeluang untuk bisa menjadi titik temu tadi dan itu banyak termasuk para menteri di kabinet yang punya kedekatan dengan kami dan punya kedekatan dengan pergerakan rakyat yang dicintai oleh masyarakat itu juga sempat kami bahas termasuk ada misalnya Pak Basukiadim Uyono ada Pak Nadiem Makarim jadi opsinya banyak sekali dan itu yang kita yakin di Jakarta membutuhkan itu ruang itu ruang perbedaan-perbedaan itu baik sedikit tadi ada beberapa nama yang ternyata juga sudah dipersiapkan PDIP yang selain tiga nama lah yang sudah muncul ke permukaan ya Mbak Rati nama-nama tadi itu harus terus dikembangkan supaya itu menjadi menunggang popularitas di tengah publik apalagi di Jakarta nama kecil itu bisa besar cepat karena media besar di Jakarta nah itu nama Risma tadi nama Azor Anas nama Andika Perkasa dan seterusnya kalau memang nama Anis ini sudah dikunci oleh kekuasaan karena begini kan kekuasaan itu kan mengatakan bahwa bagi kekuasaan itu Golkar itu nomor satu bukan nomor dua maka Golkar juga harus dikuasai yang kedua adalah Jakarta karena ingin bagaimanapun walaupun bukan ibu kota tapi mereka ingin tidak mau peristiwa masa lalu seperti Pak Jokowi yang berseberangan dengan Anis terjadi itu mengurangi apa namanya apa percepatan pembangunan sinergisitas antara pusat dengan daerah dipertontonkan head to head seolah berhadapan seolah berbeda apa berbeda kemestri nah itu gak cocok nah nampak-nampaknya apakah Pak Prabowo dengan Pak Anis ini masih kemestri bisa gak disatukan nah kalau memang itu tidak makanya memang saya melihat indikasinya bahwa pertarungan Jakarta itu tanpa Anis nah ini maka saya katakan Anis mendapat kursi atau tidak bukan kenderaan dapat atau tidak ini persoalannya bisa saja dengan bagaimana sinergisitas ke depan bagaimana pembangunan ke depan bagaimana seiring sejalan sekata antara perminta pusat dengan daerah nah persoalan itu yang dia akan tuntas nah makanya semua partai ruang gerak terkunci untuk mengusung Anis ditambah lagi Anis merasa ditinggalkan ya karena ketidakmampuan dia di dalam politik karena politik itu kan seni seni berkuasa seni merebut kekuasaan seni mempertahankan kekuasaan dan ada orang yang mengatakan memakai patsun politik ada yang dengan segala cara nah kalau kemudian tidak ada partai yang berhasil mendukung Anis ya jangan salahkan partai juga berarti kegagalan beliau meyakinkan partai politik untuk melakukan komunikasi dan lobby-lobby politik jadi kemudian ada partai yang seolah-olah tertuduh meninggalkan Anis menurut saya itu fakta yang tidak fair juga nah Anisnya yang jeput bola Anisnya yang berusaha nah sekarang kalau memang Anis ini udah deadlock memang apa yang disampaikan PDP itu menarik harus munculkan nama baru yang segar yang memang nanti letupan elektoralnya akan terjadi kalau namanya mulai diperkenalkan kalau nama ini udah tutup buku lah gitu tapi kalau memang masih diperjuangkan ya silahkan diperjuangkan kalau memang ada nama lain yang kemudian bisa muncul Pilkada Jakarta tanpa Anis bukankah itu bisa dibilang sebagai gambling juga karena elektabilitasnya tidak ada yang bisa melampaui Anis sampai sejauh ini nah itu kita jeda dulu katanya oke kita jeda dulu oh sedang oke rahi closing ya itu itu yang mengatakan bahwa di Pilkada kali ini jangan-jangan indikasi parabel elektabilitas tidak relevan ketika adanya kartel politik kotak kosong ini sehingga memang orang tidak lagi kan dulu parabel orang untuk Pilkada itu adalah pertama racikan elektoral baik itu tingkat menunggang popularitasnya elektabilitas dan elektabilitas yang kedua adalah logistik yang ketiga adalah kenderaan mesin partainya yang keempat adalah tentu saja kemampuan mereka untuk melakukan serangan udara serangan darat dan serangan lautnya kan itu tergantung dia nah nampak-nampaknya sekarang ada yang elektabilitasnya rendah tapi yang besar elektabilitasnya gak bisa bertanding oke gak bisa masuk gelanggang jangankan kalah masuk gelanggangnya gak bisa bagaimana bertarung kalau kalah di gelanggang itu fair tapi masuk gelanggang aja gak bisa masuk gelanggang aja gak bisa terakhir Mas Eno masuk gelanggang aja gak bisa nih Mas Eno terakhir singkat saja ya itu Pemilu Pilkada itu kan multi nalar artinya ada nalar kualitatif namanya rekomendasi partai lalu nalar kualitatif namanya survei elektabilitas dan seterusnya ya keduanya itu harus diramu dengan baik dirajik dengan baik tetapi sekali lagi pemilu adalah urusan rakyat ini adalah wahana kedaulatan rakyat dan bukan semata-mata konsensus kekuasaan jadi kita akan melakukan segala cara untuk berbiak kepada rakyat intinya itu terima kasih baik terima kasih banyak Mas Eno dan juga Mas Ipang sudah hadir dan juga memberikan informasi pada pagi hari ini sehat selalu semuanya Assalamualaikum kita nantikan siapa-siapa aja yang akan dirilis di gelombang pertama dari PDIP ya baik kita jeda dulu ya nanti kita akan kembali dengan informasi dari Presiden Jokowi Dodo yang mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau paski berakat tingkat pusat tahun 2024 di Isana Negara di IKN Kalimantan Timur usaha jeda kami kembali